Oke, halo, balik lagi bersama gue, Ahmad Karel Adib disini, di channel Youtube gue ini cuy Seperti biasa, kita akan ngebahas lagi motor yang baru aja selesai, kita garap dari bengkel gue Yang belum tau bengkel gue, yaitu akagerech.id Bisa kalian search aja di Instagram maupun di TikTok kita cuy Dan ini dia channel Youtube buat ngebahas motor-motor custom yang sudah jadi Langsung aja, daripada kelamaan, kita langsung akan ngebahas motor yang sudah ada di depan gue Yaitu basicnya dari katendak, dua setengah, langsung aja kita mulai dari daftar Oke, langsung aja kita lanjut untuk membahas motor Karena ini motor yang dibelakang gue ini, karena sebelumnya, emang gue belum pernah bikin Singkat gue ya, gue belum pernah bikin total untuk merubah total KTM Duck 2.5 ini basicnya Kalau yang 2.5 yang lainnya kayak Ninja atau MT25 itu gue sering Dan kali ini kita mendapatkan tantangan yang cukup lumayan membuat pusing juga Tim dari akagerech ini yaitu membuat dengan konsep tracker cuy Dan kalau kalian tau juga AKTM Duck itu udah konsepnya udah naked bike banget sih Dan kali ini kita rubah untuk konsep yang motor ini yang tadinya kota banget sekarang bisa jadi mau kota mau touring mau ke adventure itu bebas Karena bannya juga sudah pakai dual pro-ros Langsung aja kita bahas motor ini Kita mulai aja nih daripada kelamaan kalian nontonnya Dari kaki-kaki depan yang ada di motor ini Terutama pada bagian bannya ini kita menggunakan ban SYNCO E805 Dengan ukuran 130 ring 18 untuk bagian depan Dan velgnya sama ring 18 dengan ukuran 300 yang kita pakai Dan untuk suspensi di motor ini ini masih memakai bawaan dari motor ini Tetapi ini sudah kita tinggikan sedikit sekitaran 7 cm-8 cm kita pakai peninggi Dibawa oleh sang customer-nya minta motor ini ditinggikan Karena supaya konsepnya tuh dapet banget lah Tapi menurut gue ini kece banget Udah 18 ringnya dan ditambah peninggi lagi Enak banget cuy Sock KTM sumpah Sock USD KTM tuh emang paling enak Dan sementara untuk bagian lampunya kita menggunakan headlamp D-Maker Dengan ukuran 5,75 inch Yang kita balut disini di bagian deketnya Atau dudukan lampunya ini kita tambahkan aksen bulat seperti ini Konsepnya biar lebih garang lagi dan lebih gagah lagi untuk motor ini Dan untuk speedometernya disini kita speedometer aftermarket juga Tetapi ini kita pasangkan yang model seperti ini Bukan yang model bulat cuy Karena sesuai permintaan request dari sang customer Dan pas datang itu speedometernya di motor ini tidak ada cuy Jadi kita pasangkan yang model seperti ini Menurut gue menambah look kece pada motor ini Yang seperti biasa kita pakai itu yang bulat Bahwa kali ini kita pakai yang modelnya kayak standar Tapi di dalamnya tuh full digital Dan untuk di bagian cockpitnya ada lagi Yaitu di bagian standarnya kita menggunakan yang stand aftermarket yang low juga Untuk handgripnya menggunakan handgrip aftermarket Dan speedometer yang bulat gini Dan untuk handle-handle ini masih bawaan dari customer ini yang bawa Dan kita akan bahas lagi di bagian tanky dan frame motor ini Oke langsung aja kita lanjut ngebahas untuk di bagian tanky-tanky yang ada di motor ini Atau frame nih Jadi sorry tadi agak kepotong sedikit Karena mic-nya mati Jadi gue pakai mic HP aja ya Jadi kita langsung gas-kan aja untuk ke bus motor ini Dan ini tanky-nya kita handgrip menggunakan bahan flat galvanis ketebalan 1mm Beserta dengan bodi-bodi yang lain Bang untuk frame-nya kayak gimana? Diganti atau nggak sih? Jelas banget bro Frame yang ada di motor ini semuanya kita rubah total Tidak ada yang pakai ori Yang orinya sudah kita copot Karena sistemnya knockdown yang dipakai di ori Yang gue paling suka nih di bagian motor ini yaitu tanky-nya Tanky-nya itu kecil banget Simple tapi masih pantas banget Ditambah ada aksen nut disini cuy Dan ini agak mendem sedikit dibandingkan yang bagian sini Karena untuk bagian lutut yang ada di kita Untuk ketika mengendarai motor ini Supaya lebih enak lagi nge-grip di motor ini Frame-nya kita ganti semuanya Dan ini juga list-nya yaitu warna putih, hitam Dan warna list oranye juga Yang identik dengan dari KTM ini Dan untuk frame-nya yang tadi udah gue bilang kita ganti Joknya jelas kita ganti semua Menggunakan heat ampi-tack yang kita custom Handmade juga dan ditambahkan lagi untuk Back rack di bagian belakang dan side rack-nya Kenapa? Karena ini request dari sang customer Untuk membawa barang nih Apabila customer ingin bawa side back Atau ingin bawa jas hujan atau perlengkapan yang lain Bisa ditaruh di belakang ini atau di samping Dan untuk bagian kaki-kaki yang ada di motor ini Jelas banget ini menggunakan ring 17 Beda dengan yang depan-depan ring 18 Yang belakang 17 Karena konsepnya tracker banget Ini nyaman banget cuy Suspensi dari KTM itu emang enak banget Ini dengan ukuran ban 150 di bagian belakang Ring 17 Sementara untuk velka 350 Ring 17 juga Oh iya, gue juga lupa tadi Untuk tromola depan belakang ini kita custom cuy Menggunakan bahan besi Bukan kita velka, kita bubut atau apa Jadi kita sesuaikan supaya tidak merubah banyak pada kaki-kaki yang ada di motor ini Untuk di bagian kenalpotnya ini masih menggunakan original dari Eh original Untuk kenalpotnya masih menggunakan bawaan dari sangka semera Karena ingin tidak dirubah Karena cukup lumayan katanya belinya Dan RK juga kalian tau lah Jadi ya kondisinya aja yang agak sedikit kurang bagus Tapi masih enak lah menurut gue Dan untuk bagian apa lagi ya Udah semua kita bahas di ini Oh iya, bagian skitpad juga kita tambahkan Di sini juga ada bagian engine board juga Dan kita tambahkan cover mediator pada motor ini Nah ini daripada kelamaan Bang, itu kalau ring 18 terus shock USB-nya ditinggiin Tinggi banget dong motornya Enggak sih Dengan gue 174 cm Ini masih napak nih Lu lihat kaki gue masih napak Dan masih nekuk sedikit Karena emang enak banget ribbon dari suspensi KTM ini Depan belakang tuh Nyaman banget ketika kita dudukin tuh Tuh, kalau kalian lihat Enak banget gue masih napak Jadi masih aman lah untuk 160an 165 cm Walau agak jinjin sedikit Apalagi 180 cm itu udah pasti enak banget Dan emang seperti ini cuy Kalau orinya juga hampir seperti ini Nekuknya Jadi langsung aja kita section daripada kelamaan Suara dari KTM DAK 2,5 cm Dengan satu silinder ini Gimana cuy? Enak gak? Enak lah KTM KTM Satu silinder, dua setengah Cowart-nya ada Cuman jangan berharap kayak ninja Ingin suaranya lebih adem, lebih halus Middle-nya juga lebih Kayaknya ketika gak cuy Karena ini satu silinder Dan mungkin sekian aja video Untuk review motor ini Yang kita pakai apa aja Atau kita ubah apa aja Langsung aja kalian simak video Deseret motor ini sekarang juga Oke guys, jadi kali ini sore ini Kita sedang tes ride KTM DAK Yang sudah jadi dengan konsep Neo Tracker Yang sudah jadi dengan konsep Neo Tracker nih Asoy banget Asik banget konsep ini Mau dipakai untuk di kota Maupun di saat turik Ini nyaman banget Karena ban ini sudah pakai dual purpose Dan kalian tahulah suspensi dari KTM itu seperti apa Kita coba gas sekarang juga Tuh, gak ada rasanya guys Lang-lang aja kita gas sekarang Nah ini buat kalian yang ragu Memakai ban dual purpose Ini gak ada masalah cuy Gak ada Apapun Masih nyaman Bukan masih nyaman Emang nyaman banget Karena emang Ban ini tuh disetting untuk Dua medan Yaitu di aspal Maupun di tanah Dan itu dia video tes ride dari KTM DAK 2 setengah ini Seperti biasa Gue mau ngingetin buat kalian Jangan lupa subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa juga follow instagram Penggel gue itu At akagerseidid Beserta juga official tiktoknya Dan jangan lupa instagram personal gue Di at akadipennya Buat kalian yang punya motor KTM DAK 2 setengah Atau motor yang lainnya 250 cc atau yang lainnya Apapun itu Ingin custom bisa banget Kalian langsung Cek link di deskripsi Atau di bawah ini nih Gue kasih nomor lah Dah itu kalian screenshot Bisa langsung kontak admin kita Konsultasi masalah harga Konsep Ataupun Apapun Kalian tanya-tanya Bebas Itu gratis Nggak usah panik Nggak usah takut Ntar disuruh beli bang Ntar ini Nggak bro Tenang aja Santai aja Jadi mungkin Sekian aja video Untuk review KTM DAK 2 setengah ini Gue Ahmad Curadip Dari belakang aja Thank you for watching See you next video Jangan lupa Terus berkarya